Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merkenalkan nama saya Fitri Akselia Zahra Dengan MIM 2230070071 Dengan kelas AK23F Disini saya akan menyampaikan rangkuman Dari materi agama dan etika Yang berjudul kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam Disini saya sudah merangkumnya ke dalam 5 poin Dan berikut merupakan penjelasannya Pada poin ke satu ada pengertian kebebasan beragama Menurut saya kebebasan beragama ini merupakan hak fundamental manusia Yang memberikan kebebasan bagi setiap individu Untuk memilih dan juga menjalankan agama atau kepercayaan Yang diyakininya tanpa adanya sebuah paksaan Secara etimologis Kebebasan beragama ini merujuk pada kebebasan individu Untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan Sesuai dengan keinginannya Dalam konteks sosial Kebebasan beragama ini Mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama Dan keyakinan dalam masyarakat Terkhususnya di masyarakat Indonesia Yang sangat beragam ini Nah prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang harmonis Dan juga toleran antarumat beragama Pada poin kedua ada kebebasan beragama dalam Islam Dalam Islam kebebasan beragama merupakan prinsip Sip yang sangat dijunjung tinggi Al-Quran juga secara tegas menyatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 256 bahwa Tidak ada paksaan dalam memilih agama Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mentoleransi keberagaman agama Tetapi juga menghormati hak setiap individu Untuk memilih agamanya masing-masing Nah kebebasan beragama dalam Islam ini Didasarkan pada keyakinan bahwa Setiap individu ini bertanggung jawab Atas pilihan agamanya dihadapan Tuhan Selain itu Islam juga mengajarkan Pentingnya hidup berdampingan secara damai Dengan pemeluk agama lain Lanjut Ada poin ketiga Membahas tentang Etika sosial dalam Islam Dan kaitannya dengan kebebasan beragama Etika sosial dalam Islam Memberikan pedoman Tentang bagaimana sih Umat Islam ini Harus berinteraksi dengan orang lain Termasuk mereka juga yang berbeda Agama atau keyakinannya Nah di dalam Al-Quran Islam melarang tindakan Seperti mengolok-olok Mencelak Dan juga menghina agama Atau kepercayaan orang lain Prinsip ini Bertujuan untuk Menjaga kerukunan hidup Bermasyarakat Dan juga mencegah adanya konflik Antar umat beragama Etika sosial dalam Islam juga Mengajarkan pentingnya Saling menghormati Toleransi Dan kerjasama Dengan demikian Kebebasan beragama dan etika sosial Dalam Islam ini Saling melengkapi Dan mendukung Satu sama lain Selanjutnya pada Poin keempat Ada Implementasi Kebebasan beragama Dalam kehidupan Masyarakat Implementasi Prinsip Kebebasan beragama Dalam kehidupan Masyarakat Memerlukan Upaya bersama Tentunya Dari semua Kalangan Maupun semua pihak Pemerintah Memiliki peran Penting Dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama Bagi seluruh Warganya Tak hanya Pemerintah Masyarakat Juga Ternyata Harus Ikut Berperan Aktif Dalam Menciptakan Lingkungan Yang toleran Dan Menghargai Setiap Perbedaan Pendidikan Tentang toleransi Antaragama Sejak dini Itu Sangat penting Untuk Menumbuhkan Sikap Saling Menghormati Di kalangan Generasi Muda Selain itu Dialog Antara Agama Juga Dapat Menjadi Sarana Untuk Memperarat Tali Persaudaraan Dan Memperkuat Nilai-nilai Kemanusiaan Di Masyarakat Terhususnya Masyarakat Indonesia Kemudian Ada Poin Terakhir Yaitu Tantangan Dan Upaya Untuk Mewujudkan Kebebasan Beragama Nah Meskipun Prinsip Kebebasan Beragama Ini Telah Diakui Secara Universal Namun Dalam Praktiknya Ini Masih Banyak Tantangan Yang Harus Dihadapi Seperti Adanya Diskriminasi Intoleransi Dan Konflik Antara Agama Ini Masih Sering Terjadi Di Berbagai Belahan Dunia Nah Untuk Mengatasi Tantangan Seperti Ini Tentunya Diperlukan Upaya Bersama Dari Semua Pihak Baik Pemerintah Masyarakat Maupun Tokoh-tokoh Agama Nah Penting Untuk Terus Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Toleransi Dan Saling Menghormati Selain Itu Penegakan Hukum Yang Tegas Terhadap Tindakan Intoleransi Juga Sangat Diperlukan Dengan Demikian Prinsip Kebebasan Beragama Dapat Benar-benar Tujud Dalam Kehidupan Masyarakat Nah Mungkin Cukup Sekian Kemudian Ada Kesimpulan Yang Dapat Saya Simpulkan Dari Materi Yang Sudah Saya Peparkan Tadi Bahwa Kebebasan Beragama Ini Merupakan Hak Fundamental Manusia Yang Dijamin Oleh Agama Islam Prinsip Ini Tidak Hanya Menjamin Kebebasan Individu Untuk Memilih Dan Menjalankan Agamanya Tetapi Mendorong Terciptanya Kehidupan Yang Harmonis Dan Juga Toleran Antar Umat Beragama Dengan Memahami Dan Mengamalkan Prinsip-prinsip Kebebasan Beragama Dan Etika Sosial Dalam Islam Kita Dapat Membangun Masyarakat Yang Lebih Adil Damai Dan Sejahtera Mungkin Cukup Sekian Pemakparan Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh